Halo, namaku Hilsha Anatasila. Biasa dipanggil Hilsha. Aku dilahirkan di Jakarta tanggal 17 April 2001. Inilah ceritaku. Hilsha, ayo makan dulu sebelum jalan. Iya, Bu, sebentar. Nangkat yang berapa kamu, Sam? Kayak biasa, Bu. Sudah, dimakan dulu. Ibu, Hilsha, berangkat dulu ya, Bu. Oh iya, hati-hati ya. Udoain Hilsha ya, Bu. Iya, ibu doain. Assalamualaikum. Salam. Bu, gimana ya? Hilsha pengen banget sekolah di SMA N8 Bogor. Cuman, transportasinya susah banget. Kan bisa naik ojek, sah. Naik ojek ke sana mahal banget, Bu, kalau dari rumah. Yaudah, kamu cari sekolah aja yang transportasinya mudah. Nih, Hilsha nemu, Bu, SMA selalu akreditasinya udah A, terus peluang masuk PTN ini juga banyak, sejarah anak-anaknya juga disiplin banget, Bu. Ya, tapi kan itu di Jakarta. Hilsha gimana kalau di Jakarta? Hilsha sih gak apa-apa kalau misalkan di Jakarta. Lagi juga transportasinya mudah banget. Hilsha tinggal naik angkot ke stasiun, terus turun di Pasar Minggu, terus Hilsha langsung jalan kaki. Yaudah, kalau itu mau kamu apa-apa, ibu ikut aja. Makasih, Bu. Aku tinggal di Kapur Bulak Selatan, di Kota Bogor. Aku bersekolah di SMA Suluh, Jakarta. Astagfirullah, keretanya udah jalan. Kereta selanjutnya masih lima menit lagi. Kalau begini, aku bisa telat. Selamat pagi kepada para penumpang pengguna kereta api Indonesia. Diberitahukan kepada penumpang kereta menuju Jakarta Kota. Saat ini kereta sedang mengalami gangguan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih. Selamat pagi. Aduh, bisa masuk lu gak? Aduh, bisa masuk lu dimana ya, dek? Dikasar, minggu jangan ke laporan raya. Aduh, jauh juga ya. Yaudah, deh. Nih, helmnya. Sekarang tunjukin ya, dek. Berapa ya harga ojeknya? Aku kan bawa uangnya pas-pasan buat dojen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumben baru datang, hampir aja telat. Iya, tadi keretanya error. Terus, lalu aku lagi cari ojek, aku aku pelayan saat ditangga. Tapi kamu gak apa-apa kan? Alhamdulillah, aku gak apa-apa. Alhamdulillah aja aku gak apa-apa. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Sandra, aku bingung deh. Nilai semester kemarin aku ada yang kurang. Padahal aku udah belajar buat ringkasan. Salah aku apa? Mungkin kemarin lu ngerjainnya ke maturiti kali. Atau belajarnya kurang serius. Aku udah belajar serius. Ya kali aku maturiti. Yaudah, semester kemarin buat evaluasi lu aja. Semester besok, jangan menang lagi. Yaudah deh, makasih ya, Sandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Pak, Hilsya kan kelas 12 ya. Terus Hilsya harus mikirin mau masuk PTN mana? Kalau Papa sama itu maunya Hilsya masuk jurusan ke dokteran. Hilsya juga pengen masuk ke dokteran. Cuman kata guru Hilsya, juara umum itu jarang banget masuk SNMPTN. Diterimanya kalau gak di SBM PTN sama jalur mandiri. Yaudah, kalau gitu besok Hilsya konfirmasi dulu aja sama guru Hilsya. Tanyain nilai Hilsya tuh contohnya kemana dan masuk ke perbuatan di negeri yang mana. Yaudah deh, Hilsya. Bisa dulu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Hilsya. Hai, Bu. Dapak nih. Hilsya kesini mau konsultasi tentang SNMPTN sama Ibu. Semalam Hilsya udah ngomongin sama Papa sama Ibu tentang ini. Terus Hilsya pengen masuk ke jurusan ke dokteran. Ibu sama Papa juga udah setuju. Menurut Ibu gimana? Oke, kebetulan nih Ibu lagi ini ya. Lagi baca-baca perkas Ibu, menganalisa dan kamu juga kebetulan konsultasi ketiga ya. Jadi sekarang aja sekalian. Pertama, dari segi nilai kamu selama lima semester, si Ibu lihat bagus. Dari semua rata-ratanya itu ada 90. Sebenarnya, dari segi nilai kamu itu bisa banget gitu untuk masuk jurusan ke dokteran. Tapi kemudian ada hal yang buat Ibu ragu. Ragunya kenapa? Karena ini kan jalur rapot. Jalur rapot itu berarti kita bicara nilai rapot kamu di mata perguruan tinggi, di mata jurusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mau pilih jalur rapot, kamu juga harus mempertimbangkan apakah ada alumni yang sudah ambil jurusan itu. Nah, yang pertama itu kita belum pernah ada alumni ambil jurusan ke dokteran di UPN. Nah, sekarang kalau menurut Ibu, kalau kamu mau berjual, mau berusaha di sana, silakan aja. Ya, tapi tadi, karena Ibu tidak bisa menjamin, Ibu ragunya karena belum ada alumni di sana. Nah, ini jalur rapot gitu loh. Ya, tapi sekali lagi, kalau emang kamu mau tetap pilih di sana, sudah diskusi sama orang tua, dan orang tua sudah siap, dan kamu juga sudah siap dengan segala resikonya, silakan aja. Ibu dukung. Tapi dalam catatan ya, Hirsya, kalau nanti kamu tidak olos, coba jalur tes dan jangan menyerah. Oke, anak ya? Iya. Oke, semangat ya, orang. Oke. Sampai jumpa. Bu, Pak, Hilsyah keterima di PTN jurusan yang kamu kedekan Alhamdulillah Makasih ya Bu, Pak, apa segalanya Iya, ini semua juga bukan hanya berkat, doa, ibu, sama papa Tapi semuanya juga karena usaha kamu selalu Selama perusaha kamu udah diterima di PTN yang kamu midang-midangkan Semoga apa yang kamu cari silahkan ke depan lebih baik lagi Jangan odai apa yang sudah Tuhan berikan Lebih ke depan harus lebih baik lagi Iya, Pak, Bu Banyak orang yang ragu terhadap mimpi saya Tetapi usaha tidaklah mengkhianati hasil Berkat belajar dengan giat, beribadah, dukungan orang tua, keluarga, dan teman-teman Mimpi saya dapat terwujud Akhirnya saya dapat mematahkan keraguan orang-orang Jadi awal baru akan segera dimulai Hai, ini aku dokteran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!